Intro Andai sejak awal Kutau gak jadi koplo dong Gak jadi koplo dong Gak jadi koplo dong Gak jadi koplo inilah Gumelo Halo Gumelo oke Andai sejak awal Kutau Akhirnya begini Ku gak akan mau Menjumpaimu Di lokasi syuting Kenapa kau ngomong soal lokasi syuting? Ya gak apa-apa kayak Soalnya balik lagi di Love Unlock Dengan episode Cinta Lokasi Lokasi Lo tau kan kayak Gak tau kayak suka tumbuh aja gitu loh Cinta di lokasi syuting Tumbuh tuh ke atas bukan ke sampe Oh iya bener juga Kayak gak tau kayak ada getaran-getaran aja gak sih Lo emang gak pernah ngerasain gitu Cinta Lokasi? Amat lo sih gak pernah Iya Gue Scorpio soalnya Getaran-getaran ada jijik Getaran-getaran ada banyak Itu banyak banget ya Lo pernah gak tapi lagi kerja-kerja Tiba-tiba Cinta Lokasi gitu Kalau gue personally Gue gak pernah Tapi orang suka sama gue ya Cinta Lokasi Gak percaya demi Allah Demi Allah Tapi lo pernah gak CINLOCK? Pernah Dimana? Di kampus Wah gila Ini kan kerja kelompok Kerja kelompok berawal dari kerja kelompok Kerja kelompok nanya-nanya tugas Eh pulangnya kita berbagi tugas Oh berbagi tugas ya bisa Kayak kamu pulang mau bareng gak sih? Oh iya 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 Pernah tapi beberapa kali Cinta Lokasi mah ada Jadi kita mau kayak emang Karena menurut gue cinta tuh bisa karakter biasa Bener-bener Tapi lo gak tau kan definisi CINLOCK yang sebenarnya tuh apa? Gak tau lagi Cinta Lokasi Cinta Lokasi adalah perasaan yang muncul Ketika kamu sering bertemu dengan seorang di tempat tertentu Seperti tempat kerja Sekolah Kayak lo tuh kan Kampus Atau lokasi lain yang mengharuskan kamu tuh bertemu dengannya secara rutin Terus menerus Awalnya mungkin terasa biasa aja ya Tapi semakin sering bertemu Semakin terasa getaran-getaran cinta Ya kan Terlintas dia di pikiran kamu Itu Cinta Lokasi Tapi menurut lo wajar gak? Ada orang yang karena ketemu terus-terusan Dia jadinya kayak CINLOCK Itu makanya gue bilang bisa karena terbiasa Jadi terlalu terbiasa bertemu lama-lama Kayak hal yang tadinya gak ada jadi kayak lebih tau orang Oh lo gini ya Oh dia gitu Kayaknya cocok deh Survey membuktikan Iya Ada berapa persen nih? 75% karyawan perah cinta lokasi Oh termasuk? Gue bukan karyawan, gue bos Oh bos Oke boleh Ya misi bos Ya ampun dosku Lo kalau parkir ya apa? Gue sih misi bos Oh iya bener Bener sih karena lo ngasih duit Ngasih duit Bo sempat cemban dibilang Bener 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 Tapi sebenernya gak cuma karyawan kantor aja loh Banyak Apa itu celebrity? Celebrity nih Ada Tom Holland sama Zendaya Yang bertemu di film Spiderman Lo pernah nonton ini? Crash Landing on You? Pernah Nah itu Hyun Bin sama Sony Agent Sampai nikah Abis project Crash Landing on You Sekelas gue dulu Oh enggak deh Ini ada lagi nih gue paling suka Masya Allah Shiren Sungkar dan Tuku Wisnu Iya lo tau di sinetron apa? Bos Cinta Fitri Cinta Fitri Bos 1002 episode Dah Kenapa banget ya? Iya kenapa gak? Iya Kayak Tambah 2 deh Tambah 2 gitu Kenapa sih? Tapi kita coba dengerin ya Apa sih kata mereka tentang Cimlok Penasaran Penisirin Sungguh mati Aku jadi penasaran Cikidons Ini dia Aku percaya cinta lokasi itu ada Karena Ada banyak kasus ya Yang It actually happened Like in front of me Karena ya setiap hari sama orang itu Pertamanya maybe kita gak suka lah ya Maybe at first we don't like that person Tapi lama-lama Kelamaan Ya kita ketemu orangnya terus Lama-lama curhat Cinta lokasi Menurutku sih wajar Karena kan di lokasi itu Berarti kan ada momen Yang tepat Antara cowok dan cewek Akhirnya Rasanya tuh ada disitu Dimanapun Di sekolah Di kerjaan cinta lokasi tepat-tempat aja Yang aneh tuh adalah Yang Tiap lokasi apapun Itu bisa cinta Nah itu yang aneh Cimlok tuh menurut aku Hal yang sangat Lumrah terjadi Karena kan ketemu tiap hari Lama-lama Yang tadinya gak suka Jadi lihat kok Kayaknya menarik juga ya Oh jadi Jadi tertarik Tapi sebenarnya harus hati-hati Kadang Kan kita ada pepatah Don't poop where you eat ya Jadi Jangan sampai Kalau misalnya ada apa-apa Terus kita jadi hubungannya Gak enak Dan suasana Di lingkungan kerja Atau di lingkungan sekolah Jadi kurang menyenangkan Cimlok itu Menurut aku wajar juga sih Karena kan dulu aku juga Pernah belajar psikologi ya Jadi Salah satu alasan orang bisa jatuh cinta Juga Salah satunya frekuensi ketemu juga sih Gitu Nah tuh dia Kata mereka tentang cimlok Yang Viti yang paling ngenak banget Buat lo yang mana lo? Yang kedua Yang kedua ya Yang kedua menurut gue paling make sense Soalnya gue pernah ngerasain Lo pernah ngerasain? Itu gue banget Itu loh Kedua banget ya Eh ada orang disini Iya nih Aku Kamu siapa? Aku Apos Oh iya Apos Ini dia please welcome Apos Butan Gak Bikin nombak Bikin nombak Oh Oh Taduh Ini kalau anak jaktim harus kayak gitu Iya Bikin nombak gitu Sekali lagi Bikin nombak Nah ini Pos Lo kan kita datangin kesini Karena lo menjalin hubungan selama 6 tahun Dengan cewek yang ditemukan saat kerja Betul Serius Waktu itu Kerja dimana pos Bentar gue dudukin sedikit Asik Keren banget Asik Emang kalau di jaksel gitu duduknya pos Jaksim Ini jaksel Oh ini jaksel Jaksim lagi naik satu Oh kalau jaksel Kali yoga Ketemunya gue waktu itu Nah sebelum lo jawab Kita nonton dulu video Apos Yang lagi ngajakin Ceweknya bikin konten Ini dia Oh gue gak mau dapet cowok yang keren Najis banget Wah Gak ada mobil dia Yah gagal deh gue buat dapetin Cici Cici Motor gue cuman enek Tapi lo bukan tipe gue juga sih Cici Gimana ya Tipe gue mah ini nih Tuh Kamu Aku motor enek Kamu sayang sama aku Sayang lah Sayang Iya Tapi ada jasujan kan Adalah jasujan lah Ih sayang banget Tipe gue enek yang juga doyan tuh Gemes 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 Lo ketemu cewek lo yang cantik tadi Di mana di tempat kerja Tempat kerja Tempat kerja mana Di Nomaret Seriusan Emang boleh Boleh Apakah anak pas pertama Selamat datang di Nomaret Terus lo terpesona Tepat sekali Beneran gak sih? Beneran Lu kerjanya sebagai apa Dia sebagai apa nih? Gue di Nomaret Gue videographer Lu videographer di Nomaret Nah cewek gue kasir Oh berarti cewek lo lagi Selamat datang di Indomaret Silahkan berbelanja Betul Terus lo gimana? Gue kan orang kantor ya bang Suka bikin-bikin video Antara Indomaret gitu Oke Nah Gue muter-muter Indomaret Terus gue ngeliat Cewek gue bang Wih Dulu belum cewek lo? Hah? Belum cewek lo? Cewek itu? Iya cewek itu Iya kayak Ini ada orang manis banget Di sebab dia tuh ada Kindle Joy Kalah manis loh Wow Kalah manis loh dia Asli 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 Nih gombalan-gombalan buaya ya Jadi manis banget tuh kan Manis banget Manis banget Abis itu apa Lu yang lu lakuin apa kaya mbak Boleh saya videoin gitu Nah Lagi ngapain mas videonya gitu Nah gue megang kamera kan Megang kamera Gitu foto-foto-foto Dia sedang kirim kemana nih Oh iya Gitu Gitu Tapi lo ngedeketinnya berapa lama tuh? Sebulan kayaknya Pusat cepet juga ya Sebulan kayaknya iya Cepet juga Terus pacarnya 6 tahun Emang gue paksa sih kaya gitu Oh emang iya iya Gue paksa sih Iya Waktu datang sambil nodong-nodong dikit gitu kan Deceng, bawah gitu kan Terus Terus pos Pas lo nembak direksinya gimana? Gigi pertamanya Gigi ya Gigi Lu dahin dikit tuh gitu ya Gimana? Gimana? Dia kaya ngerasa diculik gitu Kayak pengen diculik sama gue Oh Gigi ya Ngebar jala dulu gitu maksudnya Iya Siapa yang mau sama gue deh Kasihin nomor rat gitu ya Betul betul Maaf ya sayangnya Maaf ya sayangnya Oh 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 Kalo gue sih putus Ois jangan gampang udah 6 tahun ini gue Gak putus supaya jadi istri Oh Tapi lo pedekatnya 1 bulan 1 bulanan Pacaran 6 tahun Itu udah melewati masalah banyak Berarti keluarga udah aman Keluarga sih sampe sekarang sih aman sih Udah aman baru berapa bulan terakhirlah aman lah Tapi emang nih katanya Cowok jaktim tuh tipe gampang jatuh cinta Emang iya pos? Atau gampang nyaman Atau emang kepepet atau gimana sih Iya Mudah baper loh Ini belum gue ceritain di podcast manapun Wah mantep ini nih yang kita cari nih Ini yang kita butuh Eksklusif Oke lanjut Bocah jaktim gampang jatuh cinta Betul Itu betul banget bang Kita kalo bocah jaktim bang Ngeliat cewek bening dikit ya bang Langsung sayang kita Langsung sayang Asli Jadi kalo di jaktim tuh Kalo PDKTan tuh ya Cinloknya ini Bukan cuman di tempat kerja doang Dimana? Kita lagi naik motor nih Ada cewek boceng tiga Yang tengah cakep Kita geber Kita pinggirin Minta nomor whatsapp Astaga Jaktim Agak kriminal ya Tapi oke 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 KULTUR bang KULTUR ya itu ya KULTUR Berarti lu tipe orang yang kalo abis reply story cewek gitu Udah mentan gebetan dong itu berarti Iya 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 Mantan gebetan gue gitu Tepet ya pos ya Pesawat 1,2,3 di IG udah semua Udah semua pesawat 1,2,3 itu ya Pesawat 1,2,3 yang nomor 1 jodoh gitu Jodoh Wah keren banget loh Ini lu pertama kali cinlock apa sebelumnya udah pernah cinlock? Kayaknya setiap tempat gue cinlock Kayaknya setiap tempat kan ada cakep dikit sayang kita Bener Oh ya mudah jatuh cinta ya 6 tahun pos 6 tahun bang Itu jarak yang cukup lama loh Jarak cukup lama SMP-SM udah kelar tuh harusnya pos Harusnya bang Nah denger-denger nih ya udah mau nikah Emang iya po Iya bang Iya bang Baru-baru ini sih gua kan Pacaran kan beda keyakinan kan bang Serius Lah aku malu gua nih Serius Lu yang nikah gua yang malu Gatau gue Gatau gue Dari Indomaret cintaku baru seni Aaaaah Itu kan FTV banget mas Asli Iya emang kisah cinta lu agak mirip FTV sih Mirip Di Indomaret aku kepentok gitu ya Jadi siapa yang mau naik haji disini Gitu apa? Nah TV kan harus ada yang naik haji Oh iya Iya kan Nah 6 tahun beda agama Iya bang beda agama Ini siapa yang apa ini Lu lu Gua Gua muslim Muslim pacar lu Kristen Ya gua Kristen Sorry lu batak Gua batak Coy gue juga batak Coy lu marganya apa? Dia raja guguk Coba batak banget kan Oh raja guguk Iya raja guguk Oke Lu Gua huta gaul Oh iya huta gaul Terus gimana tuh pendapat soal Beda agama The batak gengs Keluarga tuh Kalo sebenernya batak ketemu batak sih udah oke ya Udah oke Cuma agamanya ini gimana pos Agamanya Ya 6 tahun kan nungguin lo gitu Yang mana pos Maksud gue lo tau kan kalo di batak tuh gimana ya Agama tuh Tentol banget Nah jadi kira-kira nikahnya beda agama atau emang harus satu agama? Satu agama sih bang Ih terus gimana pos Ya gua egois pokoknya Gua egois Gua egois Ih gimana pos Emang lu ga mau jadi mayoritas gitu Oh iya iya bener iya bener Eh ajarin gua dong pos Lu apa lu apa? Muslim Ya udah lu gitu ya Lu ga mau jadi mayoritas gitu Tapi kan nanti dia dibuang pos Bukan ketupat enak loh gitu Ketupat enak loh Gapapa emang domba hilang berarti Gapapa domba hilang ntar di maafin kok Keren dah lu pos Nice dream Gua aja ga tau tuh bahasa Indonesia nya apa Nice dream Mimpi yang baik Supaya kita lebih nice dream lagi Nih guys kita selanjutnya merasa ga pernah berakhir mulus dalam Cinlock Oh iya Siapa dia? Siapa dia? Oh oh Siapa dia? Kok belum mulai nyanyi? Tetap di Love Unlock Bang Halik bikin telur ceplok Cakep Balik lagi di Love Unlock bahas Cinlock Iya iyaa Bagus tapi lebih bagus diam Nah kita udah ngerti tangan nih Virda Indira Virda Virda kamu didateng itu karena katanya emang bener Kamu kalau Cinlock ga pernah berakhir mulus Serius loh Kok bisa? Gak pernah makanya gua ga percaya sekarang sama Cinlock-cinlockan Udah berapa kali emang? Iya Gua tiga kali tiga tiganya fail Di tempat kerja? Di tempat kerja? Di tempat syuting? Iya di tempat syuting Oh beda judul beda lucky gitu? Beda judul beda lucky enak ya Pada si Tafitri cuman satu Gak ganti judul soalnya Virda judul beda lucky Virda kamu udah di industri entertainment dari umur 4 tahun 4 tahun Emang kamu tuh tipe yang sering Cinlock atau engga juga? Engga juga Oh makanya cuman per 3 kali ya Jarang gua lebih kebodoh Kenapa sih? Gitu lagi ya? Amin Nah apa yang bikin lo baper sama pasangan lo di kerjaan? Karena kan ketemu tiap hari kan Terus gua kan anaknya juga cukup gampang berbaur sama orang gitu ngobrol Ngobrolnya nyambung Terus gua tuh gak bisa yang physical touch gitu Oh anaknya sih Terus quality time banget gua Musical attack lu ya Lu gak bisa Engga maksudnya udah kita bareng mulu Terus gua suka quality time ya kan Terus dia touchy gua jadi kayak Ayolah lu cuman Oh Dibelai dikit rambutnya Iya Sentil lentil dikit ya Sentil 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 Mungkin kayak gini Sudah emang Ya kebetulan emang Emang gua sama dia tuh pacaran Pacaran Udah Makin kebangun beneran Itu di backstage kayak latihan tuh latihan Latihan apa? Biasa Tapi bentar ini kan Tapi kan lo udah dari kecil banget kan Shooting dari 4 tahun Masa bisa tidak menjaga iman lo Karena kan hal-hal seperti itu udah biasa dong Kayak adegan mesra-mesraat Pegangan tangan Gitu Gitu Gue ngerasa kayak pas sama dia beda aja gitu Tapi pas abis cinatralnya selesai selesai juga Udah hubungan Hubungan ya? Oh iya Oh iya Oh iya Jadi kalo oke eh eh jangan bungkus dulu please please Masih sayang gitu ya Ya udah pasti kalah lah orang Tom Holland juga kalah Apalagi Firda Indira Oke ya kan Bener 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 Komolisi inlock apalagi dia Tapi kenapa nih menurut lu Kalo gak pernah mulus tuh apakah kesalahan di lu atau di pasangan nih menurut lu Ehm Mungkin keduanya kali ya gue gak bisa Karena kan kalo kayaknya udah berhubungan itu udah gak ada aku kamu lagi Tapi adanya kita kan Ibu set Pos dengerin pos Iya ini kayak mungkin sama-sama Gak usah kasih quote kalo gagal mulu Aduh Nih diem-diem 6 tahun Gue nantangin loh nih gue kasih liat ya tweet tentang cinlock nih ada nih Kasih liat Coba liat 45 minggu berlalu ketika melihatmu Tetap saja cantungnya bener Tidak haruan Padahal hanya karena pernah cinlock di tempat PKL Sangat menyenangkan semangat berangkat PKL cuma agar bisa ketemu kamu Tapi sekarang kamu udah ada orang baru ya Selamat berbahagia Maaf jika dulu hubungan aku dan kamu tidak pernah menjadi kita I miss you so much Oh Tapi tuh mau ngomong kok twitternya di lock ya Berarti ini ada siapa cepu nih Tampun siapa 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 Cintas warga lokal Cintas warga lokal Menurut Mario, menurut Mario teguh. Kayak kakek segelono ya? Aduh. Oke, kita lihat nih videonya menurut pakar cintanya. Cinta lokasi selalu cinta yang salah. Karena yang dicintai lokasinya, bukan orangnya. Iya. Kenapa selalu bermasalah ke pasangan-pasangan yang menikah karena cinta lokasi? Karena begitu lokasinya ganti, suasananya ganti. Gitu toh? Begitu lingkungannya ganti, cinta itu belum tentu ada. Karena cintanya ditautkan dengan suasana. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau ada orang bilang cinta lokasi, dan Anda merasa bahwa itu izin bagi Anda untuk menikahi seseorang yang Anda cintai karena lokasinya, pastikan Anda tidak meneruskan. Karena yang harus menjadi syarat bagi dilanjutkannya cinta adalah Anda mencintai orangnya. Gimana lo? Kalo ngantuk lo? Udah ya. Tapi maksudnya, menurut Mario teguh, kayak cinta lokasi itu gak pure lo mencintai orang tersebut. Karena keadaan dan suasananya aja. Jadi ya just by a moment gitu. By a moment, bener-bener. Misalkan lo kalo punya pacar, terus ada satu lagu yang lo dengerin dari pacar lo muluk, tuh putus kalo dengerin itu keinget, kan? Nah gitu, itu cintai lok juga kayak gitu. Tapi, Firda, setelah lo mengalami kegagalan ya dalam cintai lok, lo jadi skeptis gak kalo cintai lok tuh bisa berakhir bahagia atau enggak? Atau selama ini lo dapetin yang tepat-tepat aja? Tapi kalo tepat, gue gak nanya pun. Ya, mungkin. Gak tau, gue sekarang udah gak pernah berharap apa-apa sih. Gak berekspektasi apa-apa. Jadi kayak walaupun gagal terus, bukan berarti yang dipikiran gue, pasti kalo cintai lok gue juga akan gagal lagi. Gue gak gitu sih. Oh, gak gitu? Dia gue gak menaruhkan harapan apa-apa aja. Oh, berarti tapi lo gak menutup kemungkinan untuk cintai lok lagi dong? Mungkin aja. Tapi gak naruh ekspektasi. Tapi gak naruh ekspektasi. Karena gak sebenernya yang membunuh kita dalam kegagalan cinta, ekspektasi diri sendiri. Ehh, bener gak sih? Kos, kasih tau abang-abangan jaktim gue ini. Kamu 6 tahun, kasih tau ke Pirda gimana biar kino kan sukses. Biar sukses? Bang. Lu pacaran sama teman-teman gue di jaktim. Gue yakin sama banget sama lu, Pirda. Anak jaktim solid sih. Solid, solid, bro. Solid, bro. Lu ngasih-ngasih orang gitu juga ya. Betul, ada temen gue bang, rumah di jaktim. Pacaran di Cibinong, jemput-jemput bang. Jaktimah. Lu suka apa tadi? Physical touch kan? Di touch dulu gue sama gue. Agak kriminal ya. Iya, bukan-bukan sama anak jaktim. Kalau anak jaksel kan banyak ininya lah. Lika-liku. Banyak lika-likunya terus pergaulannya juga kan. Klub, klub, arti kalau jaktim emang? Warkop aja. Di warkop siapa sih? Abang-abang ojol. Paling kan gak ada cewek-cewek lain. Cewek bodong tipis gak ada. Gak ada, gak ada. Perut-perut di tindik gak ada. Bedanya sama cowok Bekasi apa? Bedanya cuman apa ya? Jarek. Takut lagi aku ngomongnya. Gue jaktim aja banyak yang nyerang ini. Apalagi Bekasi ya? Sekali aja pos, tipis. Tipis pos. Kenapa pos? Kenapa? Kenapa laki-laki jaktim lebih bagus daripada laki-laki Bekasi? Karena satu ya, lo kan udah spek jaksel ya? Spek jaksel lagi? Spek jaksel bener. Gue yakin temen-temen gue tuh pasti bersyukur banget Pir. Dapetin lo Pir. Kayak abang-abangan gue kayak abang tile gitu. Dapet-apet gini kayak lo mah. Buset, kerja keras dia. Abang tile saya. Iya, kerja keras dia. Kerja keras buat die. Iya, lembur gitu. Lo ngerasa diperjuangin banget lah kalau sama jaktim lah. Oh. Udah itu. Kamu nanya tuh di sepelekan. Iya, betul. Oh gitu pos. Ada aja itu ya, orang jaktim mengambil alih Jakarta. Iya, iya. Sebetulah. Gue takut kedudukan jaksel diubah sama kedudukan jaktim deh. Jaktim lebih baik daripada jaksel. Oh gitu ya. Tapi gue bukan jaksel, bukan jaktim sih. Jakbar. Oh, jakbar. Iya, gue jakbar. Gue tanggerang. Jadi gak ada masalah sama kalian. Gaya, aman banget. Aman banget. Nah, di segmen selanjutnya kita akan main Pernah, Gak Pernah, Dan Juga Juu. Juga Juu. Dan para guest kita tetap blog. Blog. Oh, masih masih ingin love. Balik lagi di Love Unlock. Dan sekarang kita mau main Pernah, Gak Pernah. Aduh, duh, duh. Apos gumo. Nah, ini guys seru nih. Jadi kalau udah ada papan depan kalian nih, Pohon. Ini kalau kalian setuju atau kalian merasa pernah, kalian ini kalau gak setuju dan gak pernah kalian X, oke? Yes, oke. Kita akan langsung mulai bermain game. Let's go. Let's go. Nih, pernah gak pernah? Nah, Cinlock saat di sekolah, eskul, organisasi kampus, satu, dua, tiga. Pantes lu gagal mulu. Lu, gue gak pernah, gue biasa aja. Lu pernah sekolah gak tapi? Homeschooling loh. Pernah ya? Iya, pernah. Homeschooling apa sekolah biasa? Formal dan homeschooling. Dua-duanya pernah, tapi gak ada yang pernah Cinlock. Gak pernah gue, biasa aja. Sekolah-sekolah aja lempeng gitu. Kuliah-kuliah aja. Waktu sama mantan gue yang di kampus, juga bukan dari kampusnya yang gue Cinlock. Oh, emang di sebelumnya? Pas lagi mainnya. Nongkrong kayak gitu. Lu malah gak mau satu circle gitu ya? Iya, gue takut. Satu circle gue takut iya. Kalau lo pas deket gitu. Pernah di mana? Lah, kan ini, kan? Oh, iya, Indomaret. Eh, kan juga, kan pernah di sekolah. Di sekolah, pernah, pernah di sekolah. Pernah juga? Waktu SD. Cinlock, bang. Cinlock apa lo beli Cinlock? Cinlock SD yang gak boleh Cinlock. Kalau STM, gue gak Cinlock. Waktu semua, kan? Waktu semua, iya. Iya, bener. Bahaya. Pernah gak pernah naksir beneran saat di cie-cie-in atau di jodoh-jodohin teman? Satu, dua, tiga. Serius, lo pernah lo? Yaelah, gue di cie-cie-in dikit, sayang gue. Mudah banget. Apa sih, apa sih, gandengan dikit boleh gitu. Kalau lo, Firda, bener-bener ada sekali-kalanya. Ya, itulah, satu circle kita. Oh, ini dah. Dari situ ternyata Cinlock, aku baru tanya. Awalnya gak mau fokus, bang. Oh, terjawab. Oh, gitu. Tapi jujur ya, emang kalau the power of cie-cie sama di jodoh-jodohin itu emang bisa membangun sebuah perasaan, memang gue akuin. Eh, gue sama yang sekarang juga di jodohin, lo. Serius, lo? Jadi kita gak kenal, terus ada satu mutual friend, dia tuh video call gue, terus dikasih HP-nya. Lah, gue gak tau mau ngomong apa, kan? Terus kayak, malu, kan? Yang temen gue, iya, udah ngomong aja, ngomong apaan sih, apaan sih? Jadi. Oh, iya? Jadi. Nah, kalau gue versi yang gak jadi, udah menakitin gak jadi. Dia aja gak menakitin lo soalnya. Enggak. Oh, jadi ini belum sampai ke tahap pacar. Enggak, enggak. Kan itu pernah gak naksir beneran. Tapi buat kalian berdua, jangan sedih karena apa, supaya temen jakti banyak. Betul. Asli lu. Ih, bersyukur banget orang jakti naksir berdua. Oke. Nah, nih. Pernah gak pernah naksir orang tapi gak berani bilang. Satu, dua, tiga. Gila, Apos emang mental lo beda sih, pos lo. Terus selalu berani ya? Karena merasa diri lo ganteng dan jaktim. Gue gak ngerasa ganteng. Apa? Justru karena gue jelek, gue harus berani. Asli. Soalnya kalau gak berani apa yang mau dijual gitu, kan? Betul. Udah jelek, penakut lagi. Gak aja kan, kalau udah jelek, jujurin. Iya, udah jujur. Cama cewek gue sekarang aja, langsung. Jalan gitu. Langsung gitu, bang, gue. Terus cewek lu gimana? Ya itu, jijik. Karena itu the point. Ih, apaan sih? Oh gitu. Kalau lo kenapa gak berani, kan lo cantik. Yang gak pede aja. Kenapa? Kayak gak bisa aja ngomong. Ini pernah gak sih lo ada momen-momen kayak gitu, pasti kan? Kayak gue suka sama dia orang nih, tapi kayaknya gak ada indikasi dia suka sama gue. Gue pake sanggul, pala lo. Gue raku tidak ada indikasi dia ada feedback ya gitu. Jadi kayak yaudah. Gak ada timing yang tepat buat ngomongnya kapan. Kalau lo, kok lo gak berani? Gue tuh selalu nganggep, ini kayaknya gak di Liga gue deh gitu. Gak di Liga? I love my league. Oh. Kayak, bener, udah kapan nih gue bisa ngobrol? Begitu biasanya. Atau berpapasan kayak. Kalau gue kalau cinta sama orang, gue mencintai dalam diam. Ah, bacot. Thank you, Akos. Teran ada yang marah juga. Serius, gue tuh gak bisa. Gue mencintai dalam mening. Loser. Iya. Orang jaktim tau loser. Oke, selanjutnya. Pernah gak pernah chinlock tapi backstreet. Satu, dua, tiga. Chinlock, backstreet. Lo chinlock, tapi lo gak mau orang tau kalau lo ada apa-apa. Iya. Oh. Oh. Pernah gak? Pos, lo gak pernah pos. Backstreet? Iya. Boat apaan? Di saat lo udah mutusin jatuh cinta sama orang, yaudah. Biarin orang lain ngeliat kebahagiaan kita. Cuak. Thank you, Akos. Apresiasianya, ya. Kalau lo kenapa chinlock terus backstreet? Kenapa lo gak mengumbar kebahagiaan lo? Kan belum yakin aja itu dia orangnya. Keluma jahat. Yang ini jahat. Iya, jahat. Iya, jahat. Mesti liat kan banget. Dan jangan sampai di judul itu doang. Iya, dong. Iya, bener sih. Aster itu yang gak. Tau sendiri, netizen kan ribet kan. Pernah gak pernah chinlock tapi denial. Kita denial ke diri sendiri. Denial ke diri sendiri? Enggak, gue temen kerja aja gitu. Oke, satu, dua, tiga. Enggak, gue gak pernah denial ke chinlock. Ngaku-ngaku aja kalau pacaran. Apa sih ini chinlock tapi denial? Oke, gue gak ikut. Gak paham gue, gak paham gue. Tapi lo chinlock. Tapi lo kayak enggak, enggak. Gue gak cekok, gue gak suka sama dia gitu. Gitu loh. Tetep gak paham sih. Gue gak ikut yang ini. Gak ikut, apa yang ikut? Jadi gini, pos. Ih, gue naksir. Eh, enggak, enggak, apaan sih? Maksudnya gue naksir. Gitu, pernah gak kayak gitu? Enggak, gue langsung naksir gak naksir. Oh, iya, 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 iya. Enggak, iya, 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 iya. Berarti, emang lo pernah loh? Pernalah. Oh, iya? Iya, misalkan nih, chinlock tapi denial. Kayak misalkan, mungkin gak ya gue, enggak lah apaan sih, orang gue kerja doang kali gitu. Atau kayak lagi di kampus, ya lah ini gara-gara sekelompok doang, gak mungkin lah gue naksir. Oh, gitu. Berupaham, gue berupaham. Mungkin orang yang chinlock tapi denial itu orang yang gak sure sama perasaan dia. Itu. Sebenarnya dia suka apa, enggak. Sama perasaannya yang si pasangannya. Gak mungkin lah gue naksir. Ya kali dia mau naksir sama gue gitu. Maksudnya dia mau apa-apa gue gitu. Iya, jadi kayak. Iya, gue kayaknya naksir. Enggak lah. Mana mungkin dia ngelirik gue, dia tau gue hidup aja, enggak. Kayaknya jadi Blackpink gitu. Nah, gue denial tuh. Kayaknya dia gak suka gue deh. Ini juga gak suka. Emang, emang itu, itu pasti. Dia gak tau gue hidup juga. Pasti gak tau. Supaya ada perasaan. Iya, gak usah. Nggak, pos boleh ikut lagi, pos. Oke, ikut. Tujuh, gak setuju. Chinlock bikin kita jadi gak fokus di kerjaan, sekolah, atau lokasi manapun. Satu, dua, tiga. Kenapa lu dari gini ke sini? Gue iya, gue kayak sucker for love gitu, gue malu jadinya. Ya, gak apa-apa, jujur aja. Iya, lu bikin gak fokus? Emang, kalau ada masalah? Apa? Kalau chinlock terus ada masalah, bikin lu gak fokus dalam kerjaan lu? Eh, emang harus ada masalahnya? Enggak kan. Pokoknya chinlock aja. Enggak, chinlock aja. Chinlock aja gitu, bikin gak fokus. Iya, karena fokus dia kan ke dia doang. Kepecah ya, fokusnya. Gak peduli, dong. Aku kerja, kerja aja. Iya, gue juga lagi. Gue anaknya profesionalitas banget sih. Makanya lu single. Iya. Gini lagi. Oh iya, sorry. Gini lagi. Pasukan single sana, sorry. Oh iya, sorry. Ini kalau episode awal, aku udah kayak di sana juga tuh. Nah, setuju gak setuju? Orang yang gampang jatuh cinta juga gampang move on. Satu, dua, tiga. Setuju. Apaan sih lo? Apaan sih lo? Tau. Iya, apa sih? Kalau gue setuju ya. Karena kalau dia gampang jatuh cinta, pasti dia juga gampang move on. Kalau dia kena luar-luar lagi. Baru, gue susah move on. Kalau dia ketemu orang baru lagi, ya dia gak setuju cinta. Ini kan ngomongin kita kan? Ngomongin menurut kita aja kan? Ngobrol aja. Pengalaman aja. Kayaknya menurut gue gitu. Kalau orang bisa gampang, bisa suka sama orang juga. Berarti kan setelah dia selesai sama orang tersebut, dia ketemu orang yang baru bisa langsung suka juga. Nah, itu beda di gue. Gue gampang jatuh cinta kan, tapi susah dapetnya. Iya, bener. Iya, iya. Sekalinya dapet harus dijaga. Dijaga, jadi susah move on-nya ya. Jatuh cinta emang gampang kan, boss? Gampang kita pake. Kiw, kiw. Gintal. Bener sih. Kalau putus kan susah lagi nyari yang kayak gitu. Bener sih. Prosesnya lama tuh. Lama banget. Bertahun-tahun lagi kan. Masa pelet lagi, pelet lagi. Pelet itu peleter maksudnya. Peleter. Buat beliin bunga nanti. Bener. Nah, bosen ngomong sama kalian. Di segmen selanjutnya nih. Kita akan main bahas cinlok berdasarkan Zodiac. Beeeeee. Ini. Ini, ini seru banget. Ini ada ahlinya ini. Ini seru banget, Bang. Seru banget. Tapi jangan konsultasi, kalau saya bayar ya. Iya, betul. Tadi kayak dimarahin kayak, eh kok ada tagihan? Iya, iya. Jangan lama-lama. Satu pertanyaan, gue cap. Ada time limitnya soalnya. Penasaran kan? Siap. Tetap di Rok. Amut. Ah, pengen teriak. Cakep. Cakep. Karena di depan itu belok. Cakep. Eh, mau bahas nih ada Zodiac. Disambungkan dengan Cintok. Abang gak yakin ya. Eh, Bang, 20 detik suruh mikir pantun. Cakap. Jadi, tadi waktu gue hangout sini pada diem di belahe. Eh, mulai-mulai pantun ya. Nah, begitu kan kita harus spontan. Woi, balik lagi nih dengan Kak Cikhal. Jadi, buat kalian yang belum tahu, Kak Cikhal ini namanya... Cikhal bakal. Astrologer Experience. Apakah namanya? Bukan. Recreational astrologer. Recreational astrologer. Gue boleh nyebut. Recreational astrologer. Nggak ada kerjaan. Itu mah cuma gara-gara hobi aja. Hobinya ribet juga. Hobinya ribet. Kan kalau apa kan pucal ya? Gampang gitu. Hobi apa? Astrologi gitu. Hobi mah pucal ya? Hobi astrologi. Jadi, dia tuh suka baca-baca. Hobi baca. Aduh susah ngomongnya Tapi menjurus ke Zodiac Astrologi Kamu ngutuh di Rukia juga Nih aku suruh Nih kalau Kalau lo belum tau nih tentang Cinlok dan Zodiac Kita baca dulu ya artikelnya ya 5 Zodiac ini mudah terjebak cinlok di kantor Kamu termasuk Yang pertama pastinya the one and only Gemini Nomor 2 Leo Apos Libra Maro Scorpio Kalau Pisces Emang bener begitu kak Sebenernya ada iya ada enggak Karena tadi kan yang episode sebelumnya Kita ngomongin tentang bird chart ya Kurang lebihnya kamu kurang lebih Paham gak tentang astrologi Oke jadi sekilat info lagi ya Sekilat info Jadi astrologi itu bukan hanya sekedar sunshine aja Ego nya kita tuh yang kita ngomongin tuh Itu sunshine Sebenernya tuh ada rentengan panjang ada 12 Dan plus 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 plusnya Nah kalau kita ngomongin perbucinan Itu sebenernya ngomongin tentang planet Venus Dan planet Mars Sama moon sign Jadi bukan melulu itu Sebenernya kurang lebihnya gitu Tapi ya kalau ngomongin ini secara ego kan cinlok ya pride dong Gitu karena pride jadi ya Itu agak-agak bener sih sebenernya Oh Pride Pride nih harga diri nih Cancer Cancer Gak ada disitu kan Gak ada Karena gue susah Tapi sekalian dapet Wow Aku bisa konfirmasi itu Kayak dapet Wow aku kadang-kadang kayak Wow kalem banget Gitu Iya kan Tapi mungkin Cancer Masuk ke golongan zodiac yang Susah Cino kali Coba Nah Tuh kan bener Kalau nomor satu ini Cancel Cancel Virgo Libra Marlom muda pak Susah Labil banget Ada Karena Libra itu suka menimbang Bodoh apa Iya kan Jadi kadang-kadang kita kayak Oh ini mungkin gue gampang Oh mungkin gue susah Iya bener Gitu Kenapa sih lu slack banget sama Libra lu Iya Gapapa Yang keempat Capricor Oh berarti kacikal juga susah Susah Kapan-kapan ini gue foto dulu Gue kasih nyokap gue Kepartusan lu Cinlok baru tiga kali ya Fir ya Karena susah Susah Iya bener Zodiac itu bisa menilai soal cinlok juga Atau engga sih Nah ini Tadi kan kita udah bahas tuh Tapi kalau dari kak cikal sendiri Menurut kakak bisa ga sih Kalau yang tadi tuh Libra Jadi sebenernya siap planet itu Kayak siap zodiac itu Ada ruling planet namanya Siapa yang si bossnya Si yang mengontrol itu tuh Nah si Libra ini Ruling planetnya adalah Venus Venus planet Bucin So everything is all Blablabla 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 Maka tadi pas lagi main game kan kayak Hey Yes Yes Aku sih yes Iya Gitu kan Karena aku Bucin Sorry Bucin All about love Blablabla Iya Libra itu lumayan cukup ringan untuk Berkenalan Aku ga mau bilang flirtatious ya Cukup ringan untuk Berkenalan Ganjen ya Aku ga bilang itu Aku yang bilang Iya Aku ga jendok tau Agak ringan gitu Agak ringan Ga bisa ada celah dikit Gitu kan Ya aku kira itu pintu terbuka Makanya cocok tadi sama cancer Dan sama cancer langsung di Ya Sial Oh Gimana kamu Iya kan aku biasanya suka Bicanda-bicanda gitu kan Yang kayak ganjen-ganjen gitu Yang kayak Masuk ga deng boong gitu Iya Nah waktu saya Gitu Ditarik gua Ditarik gitu Aduh harus lepas lagi Iya Iya Salah saya itu Jangan bermain dengan api Makanya kayak Oh Kalau misalnya zodiac lain Mungkin pas lo kayak Masuk ga nih Masuk ga nih Masuk ga nih Iya Iya Apa sih Apa sih Cancer tuh kagak Dia diem Gitu gitu Lu kayak gitu ya Lu kayak gitu ya Lu kayak gitu ya Lu kayak gitu Biasa-biasa aja Kayak oke Gua ga akan terpancing Tapi once gua ada tau Gua mau sama lu Oke stop Iya gua Gak baik tau gitu Gak baik tau Gitu Gak baik tau Kalau gitu lu jangan pernah masuk Kalau lu emang ga niat serius Kamu juga ngobakan Jangan Itu jahat Ising-ising berhadiah bang Kalau mau yaudah Kalau ibleh Gitu Nah kita mau deh Ngebahas cinlock nih ya Kita kan Ngebahas juga tadi Muda baper ya Gampang baper Gampang jatuh cinta Nah Zodiac mana nih menurut Kak Cikal yang gampang bawa peran dan Zodiac mana yang bener-bener susah banget jatuh cinta Coba yang susah mumpuan disini angkat tangan Aku Iya semuanya ini bener udah Scorpio bener Aku udah cek kamu punya kalian birth chart kalian ini dua-duanya ada kansernya nih Jadi Zodiac yang biasanya paling susah untuk mumpuan itu Water element itu biasanya Cancer, Pisces, Scorpio biasanya Nah tuh atau Libra tergantung dicapitnya sama siapa Kayaknya kalo marum ga nih Taurus juga lumayan agak-agak susah move on karena sangat keras kepala sekali Itu iya lagi Gitu tapi yang Cancer itu biasanya karena delulu agak halu Cancer Pisces itu biasanya gak apa-apa emang kayak ya udah putus-putus aja lagi sana Tapi dalamnya kayak Iya aku banget lagi Aku banget lagi Kalo percaya aku belum move on gimana? Ya lu tanya sama dia Ya kalo di jawabnya iya mah ya ga ada yang tau maling aja Kalo lah ga mungkin I don't think they gonna go into another relationship Relationship ya? Oh gitu Gimana? 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 Jadi Cancer kalo belum move on dari sebelumnya ga akan mau ke relationship baru Oh belum tentu lagi Relationship soalnya Karena ngomong relationship Kalo dekat aja pasti Iya masih mau Tapi kalo buat relationship itu bener Oh dia harus selesai dulu Iya Dia harus selesai dulu sama yang lampau Iya Bener-bener diberesin dulu dihadepin dulu baru ketemu orang baru Makanya Cancer tuh bisa deket sama banyak orang Tapi dia gak pake perasaan sebenernya Oh yang kayak ya udah gue tanggepin gitu Iya gue tanggapnya cuma sekedar kaya gue Karena sensitif aja ga mau sendirian Intinya Cancer itu memang susah move on Susah banget Tapi kalo misalnya sampe in a relationship Bersama Nah berarti memang Udah di Berarti udah selesai Iya So it's a good sign Sebenernya yang ditakutin kenapa kita gak pernah mau mulai ketika kita belum selesai Takutnya orang baru yang sama kita yang kita belum yakinkan menjadi korban kita selanjutnya Kita gak pernah tau Dan gak mau karena si Cancer tau betul rasa sakitnya waktu kemarin dia tinggalin tuh kayak apa Iya bener sih Naka gimana caranya supaya libra menganut yang kayak gitu kak Hah? Hah? Emang sekarang lu gak yakin kayak gitu? Kagak Maksud gue tuh gue dari dulu tuh yang kayak Yaudah ya ikut-ikut aja Enggak Enggak yaudah Iya iya gitu loh Gue mau yang kayak Udah kalo gue malu Gue bakal sembuhin diri gue sendiri gitu Ya lu teguhin hati lu ah Iya jalan kak Harus menyamakan persepsi lu arti cinta tuh apa Wah Macem-macem tuh definisi cinta tuh Kayak masih ngameng-ngameng kan Ada partnership, ada sahabat Ada ya blindly in love aja Kalo gue udah Yaudah gue lu aja apapun artinya itu Ada yang Pengorbanan tanpa ngerasa berkorban It's just like a parental itu Maksudnya itu ada definisi yang lebih definitif lagi gitu kan Dikerucutin Kita kalo naksir Kan stranger ya Kadang beda tuh Percinta sama Kayaknya kalo menurut aku pribadi gak bisa head to head tuh orang tua Oh Stranger Cinta sama stranger tuh Aku salah Kayak gue naksir sama lu karena Kayak you complete my life Or apa itu definisi cinta tuh apa gitu Lebih disitu dulu And then baru bisa kita Pengercitannya gitu Iya Karena hubungannya adalah Lu kan air sign ya Air sign Yang balik lagi planet finis yang bucin banget ibaratnya gitu Iya Blablabla Kalo cinta sama orang Bluntly Blindly Kayak oh Gila nih cewek cakep banget Atau nih orang tuh pinter banget Apa? Lu yang membuat lu tertarik Kepincut pertama kali tuh apa? Apa lo? Sebagai seorang libra Apa lo? Yang bikin gue bisa ngerasa gitu Klop Ya apa? Mental stimulation jadinya Itu Mental Mental Jadi kayaknya gue emang gak pernah punya yang kayak Specificnya Specific appearance apalagi ya Gue gak perlu tinggi pendek Gue gak pernah nyari yang begitu Tapi kalo udah klopnya kayak nyambung klik Udah Nyambungnya gimana? Dari segi ngobrol, bercanda Hobi gitu Iya Hobi Makanan kesukaan Film, musik Gitu gitu tuh Yang bikin gue aduh Mentally Jadi kan Libra air sign mental Oh Biasanya gitu Biasanya kalo misalnya air sign tuh Nah kalo kamu berarti cancer Nah kamu apa? Kamu yang bikin begitu nasir sama cowok Atau kayak langsung Apa? Eh deh deh Kayaknya gue denggul gue copot deh Udah lepas Udah lepas Ganteng banget Gak lagi aku suka Dari kepintaran gitu Aku suka cowok yang bisa diajak ngobrol Banyak hal gitu Oke Mantes gue coca Dia mental juga padahal dia cancer Tau gak kenapa? Karena dia double Gemini Double Gemini Oh Udah Gemini satunya muat dua lu Dia Mars Venus sama Mars jadi itu Gemini Jadi dia lebih kuat Untuk perusahaan percintaannya tuh Si Gemini nya ini Si air sign nya ini Yang keluar Kalo lo kalo lo Ya bersen Gue Kalo sama yang sekarang nih Kayak Ya udah ngeliat yang cakep Deketin gitu Oh berarti fisik? Ya pertama itu Ya pasti Terus Lama-lama beneran suka sama dia tuh Karena ini Kayak Gue kan emosian nih orangnya Tapi dia tuh masih tetep sabar gitu Oh Masih tetep mau sama gue Emosional Emosional nya terpenuhi Perasaan ya Bukan mental nih Perasaan Perasaan Nah itu comes from Moon nya dia Moon sign nya dia Perasaan zona nyaman nya cancer Oh Dia ini double Leo Episode sebelumnya Double Leo Triple Leo Yang ini double Leo Ada di bawahnya dikit adik kelas ya Ini level minta ditaboknya Gak separah yang sebelumnya Gak separah itu ya Karena dia double cancer Tapi masih mau ditabok kan kak? Dipis ya Dipis Apinya 2 Jadi makanya tadi kayak Anget Iya Oke lah Anget Gak pengen lempar kursi kan lo Iya Oke oke Lucu ya Iya kalo dia udah agak nyebelin Tapi ada yang nentangin lah Nah Gitu Jadi it's all about emotion Dia ngocol Tapi emotion gue Oke gue ngerti perasaan Oh Betul aman pos Keren juga ya pos Oh gitu It's emotion You're cancer juga And then your moon sign Your hati lo tuh Scorpio Ah gimana? Tadi Gemini perasaan? Enggak Kan banyak Kan ada yang luar Itu bucinnya Bucinnya When you attracted to someone Itu ada 2 planet 2-2 Gemini itu very strong attractionnya Makanya mental Bukan si Scorpionya yang di depan Tapi si Gemini nya kan ada 2 planetnya Oke Gitu Your zona nyaman Scorpio Nah itu ntar kalo ada pacaran udah lama nih Si Gemini ini nih Ini keluar tuh Scorpionya tuh Kalo ngamek pasti gak akan ngomong deh Aku Iya Diam 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 Ntar at the moment gue harus muntah Gue muntahin semuanya Ternyata Tapi this L Jeli banget Cancer tuh jeli banget dalam melihat sesuatu hal Tapi dia gak akan ngomong at the moment Nahan dulu Lama Cantat 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 Dia punya pengalaman yang kurang baik sama Scorpio Sama Scorpio Oh gitu Sama semua ya sih Gue musuh semua ini deh Horus Musuh semua horus Tidak gue nya doang tapi Iya Tidak kayaknya perorangan nih Bukan perhormoskopan nih Iya Emang Ya gitu dong Nah kalau kamu coba, kamu gak usah ngomong tapi aku coba tebak-tebak ya bener apa gani ya Kalau kamu you're looking for a guy that is yang seseorang stabil Sakinah mawardah waromah kali ya Wajah-wajah 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 Itu Maksudnya secara, apa, stabilnya secara mentally Mukanya juga harus oke Gak bisa B aja Tapi maksudnya juga ya kalau misalnya tajir banget tapi mukanya enggak juga gak lolos Iya gak lolos bener Tapi harus ada mukanya tapi gak harus special Tapi duitnya juga harus tajir banget juga adalah duitnya oke Tapi mentally secara perasaan harus dewasa lah harus mecur Iya lagi Harus bisa menjadi pemimpin Iya itu itu Aku menjadi seorang pemimpin yang bisa membimbing aku menjadi Audi yang lebih baik lagi Iya Karena kalau enggak kamu libas-libas pas itu kayak Iya Iya Aku, aku deh aku mau nanya Boleh, boleh Kalau cancer biar cocoknya sama apa sih kak rata-rata Bagusnya Apalagi kalau dari moonshine aku Bagusnya sama apa Karena kamu Scorpio ya moonshine-mu ya Iya Tapi kamu ada gemininya ini I think sebaiknya kamu pernah mantan kamu sebelumnya Apa? Apa? Aquarius Berapa lama? 8 bulan doang Kenapa putus? Kenapa putus kak? Iya Gak tau lagi kak Kayak aku ngerasa endingnya gak bisa di jalan aja Kamu yang putusin apa yang putusin? Yang keputusan bersama untungnya Ehm Kamu diputusin ya? Enggak Jujur lah Jujur lah Jujur lah Enggak 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 Agak gado-gado sih nih Karena kalau misalnya kamu sama yang Aquarius atau Librato melulu Dia emotionally gak terpenuhi Oh Cuman mentally nya terpenuhi Kak kalau 8 Januari itu apa kak? Itu Capricorn Ah kalau sama Capricorn gimana? Kalau sama Capricorn Kalau 11 Januari gigi Lucu lagi Lucu lagi Lucu lagi Lucu Bisa sama Capricorn bisa Bisa Kalau Leo sama Capricorn Gue pernah 9 tahun sama Leo Oh Capricorn pernah sama Leo Iya Sekiran tahun Gue pernah Jadi it's It's a good match It's a good match Cain udah 6 tahun nih Ya 3 lagi Kayak lucu tuh men Makanya pos 3 tahun lagi itu maksudnya batas nikah Iya batas nikah Kalau gendar ikutan kacikal Ah sutup Iya Kalau Leo Ada rencana hidup kedepannya gak? Ada Kontor jelas Siapa tau mau mati besok gitu kan Jadi ada rencana hidup gak nih kedepannya Harus ada plannya Apa selama setahun itu Apa quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 Apa Yang penting ada plan aja Mau apa sama hidupmu Secara itu rencana Gue pengen ngambil rumah di sawangan Secara pribadi Secara pribadi Dia gak usah dipikirin Kalau sama Capricorn gak usah dipikirin Capricorn ya Takut gak Kamu plan hidupmu mau gimana? Punya rumah sawangan Mau setajir apa misalnya Mau punya rumah dimana Mau terus ngempanin keluarga Mau apa Itu harus dijelaskan ke si Capricorn Oh harus dijelaskan Mereka harus tau Lu long termnya gimana Gua Gua sorry sorry aja nih Gua bisa cari makan buat diri gua sendiri Oh Capricorn gitu Yes Kamu gitu Bang Maaf lu aja ketemunya dia juga lagi kerja kan Oh iya Dia lagi Gua lagi sibuk-sibuk gini digodain-godain mulu Kampret gitu kan Oh iya Saya pengen ngambil rumah di sawangan Enggak dia gak nanya ke elu Dia bilang lu jelasin semua taruh Jelaskan ke beliau Jelaskan ke beliau Harus jelas itu Siap siap Eh lagi kenapa sawangan sih? Murah Thank you banget Kak Cikal Thank you Kak Cikal Thank you Firda Thank you Avos Udah dateng ke Love Unlock episode kali ini Kayak nonton tadi siap-siap kelar gitu ya Jujur Iya harusnya Tau lah hadapin gua Lain kali langsung di segmen satu kayak gua masuknya deh Bener Bener Thank you banget semua udah nonton Love Unlock episode kali ini Buat kalian nanti yang mau tanya-tanya Langsung aja ke Kak Cikal Dia buka open PO ya Gak dong Enggak ya Siapa tau eh bu nih bu gitu Enggak Ya udah boleh ke gua Boleh ke gua Ntar gua tanyain ke Kak Cikal Iya bener Tapi gua gede Seru kan gimana Seru gak Love Unlock Seru kan Pembahasan kita seru kan Masih banyak lagi pembahasan seru lainnya Makanya nonton terus Love Unlock Thank you See you on next episode Bye-bye Mwah 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 Thank you 1 2 2 2 3 5 3 7 8 9 Terima kasih.